Aku tuh sangat insecure sekali dalam berbagai hal. Contohnya dulu tuh aku merasa nilai aku tuh selalu disangkut-sangkutkan dengan merek apa yang aku pakai. Sampai aku bilang sama istri aku, apa yang kita udah tabung, I have to sell. Jadi akhirnya ketemuin, langsung kayak dua meja, satu meja bareng kan dikenalin. Tapi lucu kita langsung klik di situ. Jadi itu pertemuannya karena dijodohin. Halo semuanya, kembali lagi di Gilgal Podcast bersama dengan aku Refi. Dan hari ini seperti biasa kita akan bincang-bincang sama narasumber kita. Kita akan belajar hal-hal baru yang tentunya baik buat kehidupan kita. Dan hari ini narasumber kita masih sama seperti sesi sebelumnya. Kita ketemu lagi sama ko, JJ Sikomputra. Hai. Oke ko, nah aku bener-bener terberkati banget sama dua sesi kita. Kita yang sebelumnya, aku belajar banyak. Beneran ini tulus dari hati, I'm so blessed. Dan aku pengen ngobrol kali ini mungkin soal lebih ke pekerjaan. Saya kan aku tahu ko, JJ juga kan selain melayani, ko, JJ juga seorang pengusaha, seorang business owner. Kalau boleh tahu, ko, JJ saat ini bisnisnya fokusnya di area apa sih ko? Aku main di bidang property. Jadi aku dari 2011, aku main di pergudangan. Jadi intinya kita punya lahan, kita bangun, kita sewakan. Sesimpel itulah. Kita aku lakukan itu sama mungkin ada beberapa yang kita invest di tanah-tanah buat land banking ke depannya seperti itu. Tapi lu daripada itu, dulu juga sempat aku ada beberapa usaha lain yang sempat aku jalankan juga sebetulnya. Contohnya, lu sosok mau jadi petani, main singkong. Sempat ada di daerah Tenjo, Bogor. Kita sewa lahan, nanam singkong. Abis itu mau kita buat home industri kecil. Tujuannya buat kayak keripik, singkong, etanol. Abis itu kasava, chip, dan lain-lain semuanya. Seperti itu. Dan sempat ada cuci mobil juga. Detailing karena aku dulu suka modifikasi mobil. Dan yang terakhir, aku sempat masuk ke private equity sebetulnya. Karena aku bidang finance dulu. Jadi aku sempat masuk ke itu, cuman dari empat yang aku ceritakan, ya puji Tuhan lah ya, tiganya gagal. Karena puji Tuhan loh, tiga gagal. Karena tadi kan yang saya bilang, every closed door, as you voted, as you voted in the door, ternyata Tuhan bukakan. Ya intinya sampai hari ini, sekarang satu dengan dua hal, dari hubungan partnership dan lain-lain semua. Ya akhirnya, dan pembelajaran buat diri aku secara pribadi. Karena I was still young, di 2011 waktu aku balik, waktu itu aku masih umur 28 tahun. Jadi mungkin masih emosional driven dan terlalu percaya. Karena aku cukup lama di luar. Waktu itu kuliahnya, waktu itu aku dari SMP 2, aku udah diberikan kesempatan untuk sekolah di Amerika. Dari SMP 2, 9 tahun di sana, Singapura 5 tahun. Jadi cukup lama di luar, pikir yaudahlah ikut-ikutin textbook. Sebenernya kan di Indonesia kan, indahnya Indonesia, gak ada textbook kan. Hutan banget, janggal. Jadi ada beberapa hal yang kita belajar pada saat itu, yang seringkali ya, mungkin terlalu lugu masih, dan masih belum bisa kontrol diri sendiri lah. Kira gagal. Kalau misalnya dari ko, jadi kan tadi kan 28 tahun, baru balik nih ke Indonesia, mulai bangun bisnis. Nah itu kan 3 gagal. Kalau boleh tau ko, berarti bisnis pertama berapa tahun tuh ko? Sampai hari ini. Oh masih sampai hari ini. Jadi yang gini, aku jalanin yang bisnis property itu sampai hari ini aku mesti jalan. Oh itu dari awal? Awal. Oh dari awal. Nah itu juga mujizat waktu balik, papa aku dokter, dia kan gak bisa mewarisi dokter kan, karena yuk usah sekolah dokter dulu, baru bisa. Akhirnya, gak tau kenapa nih jalan Tuhan aku rasa, tiba-tiba ada pasiennya dari papi aku, yang cukup deket, dia bilang, dok, anak dokter ngapain sekarang? Lagi mau nyari kerjaan, bingung. Oke singkat cerita, dia bilang, udah ikut tuh, yuk main bareng sama saya. Akhirnya menjadi mentor saya. Dalam hal itu semua, dan akhirnya kita mulai invest dan lain-lain, itu berjalan sampai hari ini. Nah tapi along the way, karena masih muda, pengen cepat kaya. Gak suka namanya proses. Jadi pengen segala sesuatu, wah kayak bisa lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan akhirnya aku mulai coba-coba sendiri. Dan akhirnya aku gak fokus, dengan yang aku jalankan pada saat itu, coba beberapa hal itu. Nah tapi di luar daripada itu, emang ada motivasi aku yang mungkin, aku rasa waktu sekarang ini, aku baru mulai sadar, kayaknya salah. Karena waktu itu aku ngerasa, pengen membuktikan kepada papa, bahwa aku bisa. Akhirnya gue gak butuh lu lah, bahasa kasar seperti itu, Refi. Jadi akhirnya, yaudah jalanannya sendiri, seperti itu. Akhirnya gagal. Ditipu orang, dan lain-lain. Pas gagal, itu pasti kan rasanya kan sedih, sakit. Nah itu, gimana kok jadi setelah gagal, apakah ada rasa kayak, aduh kayaknya gue emang gak bakat nih, bisnis, atau ada rasa-rasa kayak gitu. Rasa itu ya pasti ada lah. Karena kan tadi aku bilang, kegagalan itu udah pasti, aku rasakan karena aku orangnya prideful. Back then tuh, aku sebelum dibentuk karakternya tuh, lumayan prideful sekali. Maka atas dasar itu, langsung kan gengsi dong, kalau gagal, seperti itu yaudah. Jadi akhirnya aku, sempet gak terima awal mulanya. Gak mau, kayaknya ini salah dia. Jadi, yang kita suka lakukan adalah, kita playing victim. Blaming others. Ya dia yang salah, dia salah. Tapi kita gak pernah belajar, untuk mengkoreksi diri sendiri. Nah dari situ, aku mulai belajar pelan-pelan, akhirnya kayak, kayak ada beberapa hal, habis aku lakuin itu, lakuin bisnis yang satu lagi, kok kayak sama juga ya. Kayaknya bukan salah di orangnya deh, kayak salah di sayanya deh. Nah dari situ, baru mulai belajar tuh. Kayaknya ada something wrong, jadi aku mulai, menintrospeksi diri. Kenapa, aku salah dalam hal ini, dalam hal itu semuanya. Dan akhirnya dari situ, aku mulai belajar. Jadi aku selalu ingat, prinsip, kayak nunjuk gini ya. Kan satu jari nunjuk ke orang, tapi tiganya ke kita kan. Betulnya. Jadi aku lebih banyak, belajar untuk introspeksi diri. Kan hal apa yang aku bisa perbaiki, di dalam usaha, dan lain-lain. Seperti itu sih. Iya, iya, iya. Tadi kan Ko JG juga sempat cerita, bagaimana kan mungkin, ini gagal nih salah satunya, menurut Ko JG kan mungkin drivennya, by suatu yang salah ya. Pengen membuktikan diri, atau mungkin pengen cepat kaya, pengen cepat di label sukses. Iya, iya. Nah mungkin kan di luar sana, saat ini banyak juga yang, masih dalam keadaan ini ya, kok ya. Kira-kira kayak gitu tuh, tips supaya kita bisa berubah, gimana ya? Kalau konteksnya aku pada saat itu, having the right motivation, to begin something, itu is very important. Mempunyai motivasi yang benar. Karena aku mulai lihat pada saat itu, bahwa motivasi aku adalah, waktu aku mau usaha sendiri itu, aku mau membuktikan, bahwa aku bisa tanpa papi aku, dan mungkin kalau pada saat itu aku berhasil, mungkin aku udah gak dengeri papi aku lagi. Udah merasa, udah gue sendiri. Udah merasa gue hebat, gue tanpa lu aja, aku udah bisa sendiri, ngapain aku butuh kamu juga. Makan-makan menjadi lagi. Jadi aku mulai belajar satu hal, bahwa seringkali, kalau emang hal-hal tersebut, akan membuat keluarga kita, makin pecah, dan lain-lain. Aku rasa itu bukan kendak Tuhan. Iya. Jadi akhirnya, ya Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Karena JJ akan semakin menggila, membudak, dan makin melupakan, dan keputusan paling hebat. Seperti itu. Jadi itu motivasi pertama, dalam menjalankan sesuatu itu penting sekali. Seperti itu. Dan yang kedua, yang aku pelajari dalam hal ini, selain motivasi pun juga kepada teman-teman, ya kalau kamu mau investasi sesuatu, atau menjalankan sesuatu, kamu lebih baik, mengerti terlebih dahulu. Jangan asal percaya. Karena aku teman loh sama kamu, yaudah aku percaya sama kamu, tapi kamu gak pernah menguasai usahanya. Atau maaf, yang sering terjadi, karena teman sepelayanan. Sesama jemaat, sesama teman. Baiklah. Kita kan ada dalam Tuhan ya. Gak mungkin kita bagaimana. Akhirnya kita tuh, gak pernah mendiskusikan hal-hal, yang sifatnya necessary. Kita gak pernah membahas hitam putihnya. What if, kalau kita mau exit, bagaimana? Kalau nanti ada disput, akan seperti apa? Seringkali kan karena pertemanan, gampang lah. Kayak Refi gak mungkin makan aku deh, aku gak mungkin makan Refi. Udah kita mulai gampang lah, mulainya gampang aja lah. As simple as that. Jadi akhirnya kita meremehkan, hal-hal secara legalitas, hal apapun itu kita meremehkan. Sehingga karena koridornya tidak jelas. Atas dasar pertemanan. Makanya aku ngerasa, di dalam usaha, di dalam apapun, kejelasan clarity itu mesti clear. Dalam apapun. Seberapa deket pun, juga harus clear. Dilakukan. Nah jadi itu yang harus kamu lakukan, di dalam pembelajaran yang aku pelajari, pada saat itu. Seperti itu. Ya, ternyata di dalam usaha, kita gak boleh cuma karena label, oh sama-sama gereja, salah-salah pelayanan ya. Betul. Karena balik lagi yang gereja, juga tetap manusia ya. Namanya manusia, bisa kadang-kadang kan, ya tiba-tiba, denger bisikan sehatan, kita gak pernah tau juga ya. Manusia gini, waktu kita memulai bisnis, kita mulai dari titik nol bersama. Waktu kita lagi susah, kita semua kan juga kan, friend, wah tenang, I got you. Tapi kalau udah di meja kita, puluhan juta ratusan, puluhan miliar ratusan M, value, dan lain-lain semua. People can change. People can change, dalam itu semuanya. Bahkan kita udah tau kan, soal warisan keluarga. Iya, keluarga aja bisa pecah ya. Kakak adik, saling hantem-hanteman di legal court, atas dasar hak rights-nya itu sendiri. Jadi aku belajar dalam hal ini semua, harus diutarakan. Terlebih dahulu, jangan terlalu emosional, jangan terlalu emosional dalam mengambil tindakan, tapi didiskusikan secara detail. Dan prepare the worst case scenario. Kalau mau exit bagaimana? Bagaimana? Jadi kalau kita gak menguasai, kita gak mempelajari hal ini semua, dan kita emang good at it juga, abis itu kita gak punya clarity, kejelasan yang benar-benar jelas, secara legalitas dari awal, dan exitnya bagi seperti apa, kemudian harinya, itu sulit. Pasti kita gak ribut. Dan kalau udah ribut gitu, gak enak. Apalagi sesama jemaat. Itu either kamu yang stay di gereja tersebut, atau aku yang pindah. As simple as that. Benar, benar. Jadi, as clear as possible, dalam apapun. Seperti itu. Makanya benar ya, apa yang Alkitab bilang ya, akar dari segala kejahatan, ialah cinta akan uang ya. Banyak, bahkan tadi keluarga aja bisa pecah, teman satu kelainan bisa pecah, semuanya balik lagi karena, kayak yang Kojiji bilang ya, ketika uangnya mungkin makin banyak nih, mulai ya ada keserakahan, keegoisan. Kalau Kojiji sendiri, pernah ngerasain juga gak, yang namanya cinta akan uang, it's real. For sure, for sure. Aku tuh gini, mungkin beberapa teman-teman, atau orang-orang di sekitar, atau di siapapun itulah ya, mungkin melihat aku sekarang, lebih secure. Ya. But actually, I came from an insecure person. Aku tuh sangat insecure sekali, dalam berbagai hal. Ya. Contohnya, dulu tuh aku merasa, nilai aku tuh selalu, disangkut podcast dengan namanya, dengan merek apa yang, dengan merek apa yang aku pakai. Ya. Dalam apapun, seperti itu. Sehingga, attachment aku terhadap, barang-barang branded, itu menjadi suatu hal yang, benar-benar something sekali. Without that, I feel, I'm nothing. Mungkin kedengarannya, yang dengarannya, dari podcast ini, mungkin kesannya kayak, cupu banget ya, emang ada orang kayak gitu ya. Percayalah, banyak orang kayak gitu, di luar sana. Dan mereka merasa, mereka berharga, karena satu dengan dua hal tersebut. Tapi, indahnya jalan sama Tuhan, Tuhan tuh bisa, merubah hal tersebut, karena nature aku ada dalam hal itu, kesombongan itu ada, dan potensi-potensi lainnya tuh, punya semua bibit-bibit yang jeleknya itu. Tapi aku bersyukur, yang tadi aku bilang, untuk close door, pintu yang tertutup. Kenapa? Karena ada satu, kejadian, dimana, akhirnya tuh kita enggak, kita putus, kongsi lah, pecah. Seperti itu. Dan di sisi, pada saat itu, aku kan, karena aku banyak, dulu kan aku di Singapura itu, aku sebagai wealth management, di BNP Paribas, selama lima tahun. So, I met a lot of clients, dari Indonesia, orang-orang yang, di wealth management tuh, udah lumayan, high net worth, very high net worth punya client. So, I do have the connection. Dan waktu aku lagi mengerjakan, satu usaha itu, aku udah mau ngajak, aku ngajak beberapa klien aku itu, untuk join it. Dan pada saat itu, keadaan awal, baik-baik saja, dengan partnership, everything good, wah makin menjadi, secara branded, apa, makin menggas, di luar daripada, emang aku beli, certain brand, untuk investasi, secara pribadi. Tapi sehingga cerita, akhirnya, everything gone south, dalam hal tersebut. Sehingga akhirnya, satu momen, dimana aku harus, melepaskan itu semua, sesimpel seperti ini, semestinya, market pada saat itu, mungkin down, sekitar 20% doang, secara indeksnya. tapi, partner aku, atau aku mau pisah sama mereka, jahat sekali, gak 20%, 40%. Jadi kalau lo mau balikin ke klien lo, gak balikin 40%. Aku bilang kan, realnya kan 20%. Dan klien bisa ngeliat, ini bukan suatu hal, yang kamu gak bisa cari, di market index, dimanapun itu sendiri, kamu bisa cari. Dari situ aku belajar satu hal, tapi aku selalu ngajarin, aku satu hal, dimana reputasi itu, lebih penting dibanding uang. Karena, kamu membutuhkan, ini aku quote yang aku pegang, sampai hari ini, it takes 10 years, to build a name, but it just takes 10 seconds, to run the same name. Jadi kamu butuh, 10 tahun, untuk membangun sebuah reputasi, kamu hanya butuh 10 detik, untuk menghancurkan reputasi yang sama. As simple as that. Jadi, the moment kamu udah reputasinya hancur, selamanya, kamu akan dicap seperti itu. Itu manusia. Kayak zaman dulu pacaran, buah, ini gue ganti pasangan, playboy. Misalnya. Tapi, abis itu kamu tobat. Tetap aja orang, ingat kamu, cutis playboy itu. Seperti itu. Teman-teman zaman dulu ya. Zaman dulu, kalau gak tukang tipu. Kamu dia bisnis tipu. Kamu itu tipu-tipu terus orang tampangnya. Dicapnya seperti itu. Padahal dia mungkin udah bertobat. Nah, dari situ aku belajar bahwa, pada saat itu reputasi penting. Makanya pada saat itu, aku ingin sekali itu menjadi, one of the lowest moment, di dalam kehidupan aku. Dimana, apa yang aku sudah raih pada saat itu. Karena, ada perbedaan 20% selisih tadi. Antara yang, mustinya lossnya 20%, tapi, partner aku, hajar aku dengan 40%. Aku harus subsidi bro. Gitu ref. Aku harus subsidi, dan aku gak kasih tau ke orang tua. Karena aku pikir, aku udah berdewasa, kesalahan aku, tanggung jawab aku. Akhirnya aku harus menjual semua barang-barang, branded, jam tangan, apapun yang tadi awal mulai, aku beli buat investasi semua, I have to sell everything. Aku mesti jual mobil, semua aku jual. Seperti itu. Sampai ke satu titik, ya akhirnya, aku pakai mobil kantor. Kemana-mana aku pergi, aku pakai Avanza kantor. Seperti itu. Mungkin keliatannya kayak, ya kan Avanza juga. Tapi aku dulu, sempat di posisi tertentu, yang aku ngerasa, seringkali kan, orang naik ke atas mudah. Tapi untuk turun standar, itu lebih sulit. Sulit jauh. Seperti itu. Tapi disitu, ternyata Tuhan mengajarkan aku, sesuatu yang pertama, mengenai reputasi itu sendiri. Yang kedua, pembangun, apa, ngebangun karakter aku secara pribadi. Bahwa, all those things, yang kamu pakai, itu gak value you. Because you wear that thing, kamu becoming more. Atau sebaliknya, seperti itu. Tapi aku mulai belajar, secure dengan diri aku, dengan tidak attached, dengan hal-hal tersebut, semuanya, akhirnya aku harus lakukan. Karena situasi memaksa aku, untuk melakukan hal seperti itu. Jadi aku akhirnya jual semua. Aku gak kasih tau orang tua. Dan, yaudah, jalanin aja terus. Sampai aku bilang sama istri aku, ya, apa yang kita udah tabung, life to sell. Bahkan ada beberapa hal yang aku rasa, sayang kalau dijual. Kalau dijual, sayang. Iya, iya. Kalau dari istri, tapi gimana? Pas tau ini semua kan, pasti dari istri, ada rasa gimana juga gak? Istri aku, aku bilang makanya dia tuh, dia tuh beda tipis sama Tuhan Yesus kali ya. Makanya aku bilang tuh, istri tuh yang penolong. Bener-bener dia. Di luar daripada apapun. That's why, Tuhan ngasih seorang istri tuh, yang bener-bener nopang aku. Karena dia tau laki ini, rada tulalit dikit. Oh gitu ya. Seperti itu. Dan akhirnya dia tetap support aku. And I praise God, istri aku pun juga bukan, orang yang materialistik. Berbeda sama aku. Aku tuh dulu suka dengan brand. Bukan yang berarti pake branded, salah ya? Enggak ya. Cuman posisi diri kamu itu, terhadap brand itu seperti apa, itu yang harus kamu clear. Without it, kamu insecure. Nah itu bahaya tuh. Gitu. Tapi istri aku dari keluarga yang, biasa-biasa aja, yang gak terlalu into branded, dan lain-lain semuanya. Sehingga buat dia tuh no pressure. Dan dia dukung aku, despite apapun yang, ya kita bangun lagi aja dari nol. Apapun aku support kamu kok. Dan lain-lain. Dari situ aku merasa, wow. Selain Tuhan Yesus yang pertama, kedua ya, my wife was the one yang keep me sane. Jalan terus sampe aku bisa bangkit pelan-pelan. Dari sana sampe hari ini, pelan-pelan Tuhan kulikan lebih wiser. Bukan berarti sempurna, belum. Tapi lebih wiser dalam many things. Salah satunya, katakan Tuhan Yesus ya, istri aku yang dukung aku. Dan aku baru ngerti, konteksnya buat suami istri ya. Seberapa pentingnya apapun, didiskusikan dengan istri. Aku dulu yang menganggap rendah, terhadap seorang istri. Oh jadi ambil keputusan sendiri aja dulu. Aku pikir ya libur, lu ibur rumah tangga, lu taunya jaga anak, bisnis kan lu gak tau, lu gak pernah ngakuin bisnis. Tapi aku jalani sendiri. Tapi akhirnya aku mulai mengerti, di Alkitab katakan dua menjadi satu. Ada namanya kesatuan. Dan dia ada sepadan buat kamu juga. Tentu aku baru ngerti, walaupun istri gak mengerti, terhadap sesuatu, beberapa hal mungkin dalam usaha. Tapi Tuhan bisa share something melalui dia. Untuk menguatkan aku, dan merimain aku. Cuman pada saat itu, si JJ kan keras kepala. Jadi mesti abrak dulu. Baru dia mengerti dan mengapresiasi. Nah sekarang kapok. Nah sekarang udah kapok ya. Bukan berarti ini suami takut istri ya. Jangan dicap loh, jari potong disitu. Hormat, hormat. Hormat, mengasihi istri. Tapi aku bener-bener boleh belajar, karena Tuhan dapat berbicara, yang terutama, ya selain kepada aku, kepada sekitar aku. Jadi dalam apapun, aku tanya istri. Karena ada satu kejadian, aku ditawarkan main PLTA, pembangkit istri tenaga air. Secara angka, visibilitas tadi, itu fantastis. Oh, itu akan menjadi kejadian finansial saya, dalam cara besar. Aku ngerasain. Tapi akhirnya aku bilang sama istri, yang aku kapok, gak mau kayak dulu, aku sodorkan, kamu ngerti gak ngerti, ini gambaran aku, aku ceritain partner aku siapa, dan lain-lain semua, latar belakangnya, apa yang kamu pikir? Dan dia begitu luar biasa, ya let's pray first, lihat bagaimana. Ya udah dong, aku pikir dengan angkanya, dividend payoutnya, outcome-nya, PLTA, it'll be fantastic. Eh, satu-dua hari kemudian, dia bilang yang, aku gak gitu damai. Bilang sama dia, gak damai apanya yang, uangnya lumayan loh babe. Itu kayak damai banget ya. Damai banget ya. Masih manusiawi, dan kedagingan banget gitu. Damai banget ya kayak gitu. Itu breakthrough sekali. Tapi, kisah aku bilang, I don't know, I just feel, yeah, this is not the one, for you. Ya, dengan berat hati, I said no. Akhirnya. Aku decided gak lanjut PLTA-nya. Fast forward, sekitar 4 tahun yang lalu kali ya, aku ketemu dengan ini orang lagi, aku tanya dia, how are you? Ya. Dan dia katakan kepada aku, bahwa, things are not too good. Karena, beberapa proyek, yang tadinya kita mendapatkan, izin di bagian hutan lindung itu, keliatan sulit banget, dapet izinnya. Dan sampai harinya, kita masih keep fighting. Dan dari situ, bukannya aku bersyukur, kayak nyumpahin itu orang, tapi aku was like, wow, thank God, aku denger istri aku. Kalau aku pada saat itu, aku masuk ke PLTA, bayangin aku ajak, my existing client, again, dan duit nyangkut, mungkin sekarang orang liat aku, kalau aku oleh kotbah, mungkin banyak orang muncul kali, tuh pendeta tuh, brengsek tuh ya, udah punya makan duit gue tuh, dalam usahanya apa semua, alah ini kotbah, alah udah gak usah, munafik dengan orang segala ini. ternyata like, wow, yang tadi aku bilang, ternyata ketutup nih pintu, ternyata aku mulai mengerti. Dari situ aku mulai belajar, kita sering gitu kan soalnya, pada saat itu gak ngerti, ngedumel, kesel, tapi waktu itu semua udah lewat, udah lalu, kita udah laluin semua, baru kayak, ah, no wonder, kenapa itu tidak diizinkan. Baru aku ngerti sekarang. Dan aku sekarang menghargai, my wife. Iya, dalam apapun. Wow. Kalau kok JJ berarti, kan istrinya luar biasa banget nih, tadi kita denger ya. Berarti kalau boleh tau, ketemunya waktu itu dimana, and how do you know, kayak she's the one gitu kok. Kan mungkin nih, pertanyaan yang muda-muda gitu kan ya. Ya, sebetulnya aku tuh dijodohin. Oh dijodohin. Jadi ada jamaah Siti Nurbaya, kayak orang suka dijodohin, aku salah satu korban yang dijodohin. Dijodohinnya sebetulnya yang suka, dan melihat istriku Farah itu, adalah papiku dulu. Jadi sebetulnya indirectly, papi aku yang ngeliat di dulu, kayaknya potensi buat anaknya. Aku pada saat itu, aku lagi suka sama seseorang yang lain. Oke. Dan non-believer lagi. Bandel banget makanya ya. Padahal dalam Tuhan, tapi sukanya yang non-believer pada saat itu. Ya, akhirnya sebetulnya asal mulai dari situ. Jadi aku dijodohin bro. Jadi waktu aku pertama kali ketemu, itu bener-bener kayak, eh, papi punya temen nih. Temen papi dokter. Kebetulan orang tuanya dari Farah itu, papanya itu dokter juga, internas juga. Oh, iya, iya. Jadi akhirnya ketemuin. Langsung kayak dua meja, apa satu meja, barang kan dikenalin. Oh, oke. Tapi lucu kita langsung klik di situ. Jadi itu pertemuannya, karena dijodohin. Jadi kalau bagi kalian semua lagi dijodohin, ya jangan pernah menutup. Coba dulu aja. Karena aku ngerasa, dulu aku berusaha sendiri, itu sulit banget. Ada aja halangan, ditolak, dan akhirnya backstreet. Tapi kita udah umur-umur sekarang, kan gak jamannya backstreet lah ya. Tapi kalau udah kenal, disetujuin, dan dapet restu, tuh enak banget kayak jalan tol bro. Gitu, Rev. Aku jadi ngerasa jalan tol sekali, ya disetujuin dalam pelayanan, dalam apapun sama si Farah yang jadi istri aku. Tapi tadi pertanyaan yang berikutnya, untuk mengetahui the one, is hard. Karena aku selalu percaya, they will never be the one. Is hard. Seperti itu. Karena kalau kamu bilang bahwa, this could be the one, tanpa disadari, kamu menaruh semua ekspetasi harapan, di dia. Supaya dia isi kamu, cause she is the one. Or he is the one. Akhirnya you will never find it. Cause he or she, gak bakal sempurna. Seperti itu. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman semua ya, rather than kamu mengharapkan orang yang tidak sempurna, untuk bisa mengisi kamu, lebih baik kamu mengisi diri kamu terlebih dahulu dengan the one itu Tuhan Yesus. Supaya kamu penuh dengan semuanya, penuh dengan kasih, penuh dengan namanya security dalam kehidupan kamu, identitas yang clear semuanya. Waktu kamu udah penuh dengan itu semua, siapapun yang kamu ketemu nanti, nanti itu ada topik lagi yang buat yang hal-hal apa aja yang kamu mesti diskusikan, supaya tau bener-bener dia cocok atau enggak. Tapi kamu udah bisa lebih banyak memberi, kamu gak berharap. Karena kamu gak kecewa pasti. When you put your faith kepada somebody yang gak sempurna. Seperti itu. Jadi, make yourself to be the one dulu. Build yourself dulu, baru mulai cari sesama kita, ya mulai dari apa? Value-nya mereka lah. Makanya relationship yang tepat tuh justru bukan saling meminta mengambil, mainkan saling memberi. Dimulai dari Tuhan Yesus ya. Nomor satu, paling sempurna. Ya benar-benar. Waktu kamu penuh, kamu bisa beri kepada mereka. You cannot give what you don't have ya. Kok gak capek? Benar-benar. Untuk terus, untuk terus, kenapa kamu begini, akhirnya capek. Benar-benar. Dan mengasihi, aku belajar kalau pacar, kan selalu ngomong kan I love you gampang ya. Kayak dulu aku waktu pacaran, tiga setengah tahun, I love you, I love you, I love you. Gampang banget seperti itu. Tapi aku baru mengerti bahwa, all those things tuh nonsense semua waktu pacaran. Kita ngomong I love you. Seperti itu. Tapi, karena love itu, bukan berbicara mengenai sesuatu yang, kamu lagi in the moment, kamu lagi mood, kamu katakan I love you, ya kamu lakukan. Tapi justru seringkali love itu berbicara mengenai pengorong, pengorbanan. Waktu kamu gak suka dengan dia, bawelnya minta ampunnya orang, cutekin gue, ngomongnya sakitin gue. Tapi kamu harus tetap melayani dia. Mengasihi, minta maaf duluan. Itu benar. Dan itu bisa lihat ya dari Tuhan Yesus sendiri. Untuk Tuhan yang mencinta dunia, dia memberikan anak yang tunggal. Untuk apa? Mati. Untuk kita. Sacrifice. Iya, sacrifice. So, harus dari situ sih mulai. Makanya yang penting ya, kita kenal Tuhan dulu ya. Tuhan is love ya. Pas kita sadar kasih Tuhan, baru kita bisa mengasih pasangan, keluarga, dan juga orang-orang yang nyebelin, yang gerget gitu ya. Lebih mudah. Iya, iya. Karena kita tahu, the perfect framework itu seperti apa. Iya, wow. Yang kita rasakan. Wow, that's powerful banget. Iya. Untuk menutup sesi hari ini kok, jadi boleh gak kasih kita sebuah pesan penutup yang bisa jadi blessing buat kita? Ya, buat teman-teman semua, terutama kalau dalam konteks kita lagi usaha atau apapun itu, maksudnya jangan pernah sedih, jangan pernah give up dalam apapun. Walaupun kita tahu yang tadi saya katakan, every closed door as important as opening doors. Ingat, bagian kita, kita harus memperkuat diri kita, memperbaiki, equip kita dengan hal yang terbaik. Dan aku pasti percaya Tuhan akan tuntun kita dalam segala apapun, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, mencari pasangan hidup pun juga sama, tapi itu harus dimulai dari kita dulu. Dan jangan pernah berharap dari orang lain, karena suatu hari pasti kalian akan dikecewakan. Karena kita semua masih manusia. So, tetap andalkan Tuhan, equip yourself, and keep pressing on, keep moving on to become a better person yang Tuhan sudah tentukan di dalam hidupan kalian semua. Atlas. Yes, maka itu ya teman-teman, ingat selalu dalam kehidupan kita, taruh harapan kita bukan pada manusia, melainkan pada Tuhan. Dan juga di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, selalu ingat, jangan cuma karena dia mungkin Kristen, atau mungkin dia teman pelayanan, kita jadinya anggapnya mengmudahkan gitu aja. Kita juga harus menjadi orang yang benar-benar jeli ya. Kita benar-benar berpikir juga. Dan tadi kok juji bagus, ingetin kita, kalau misalnya sudah punya istri atau suami, diskusikan terlebih dahulu, jangan main ambil keputusan sendiri. Karena Tuhan terkadang bisa berbicara juga lewat istri, suami, atau anggota keluarga kita. Jadi jangan lupa untuk ikuti juga video-video podcast kita yang selanjutnya, karena pasti tentunya akan ada banyak sekali berkat yang akan kita dapatkan dari narasumber-narasumber kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya, supaya lebih banyak orang bisa diberkati. God bless you and see you next time.